Saudara Duan, kamu seharusnya mengenali saya ketika saya pertama kali memasuki binatang ruang waktu, kan? Zuawan berkata kepada Duan Zipeng sambil tersenyum sambil memainkan cangkir giok putih di tangannya. Sebelumnya, saat pertama kali memasuki spacheti mebis, dia melihat sosok yang dikenalnya. Itu pasti Duan Zipeng. Namun, Zuawan merasa aneh karena Duan Zipeng tidak keluar untuk menemuinya saat dia mengenalinya. Sebaliknya, dia mengirim seseorang untuk diam-diam mengiriminya surat untuk menemuinya di pavilion Gaharu. Duan Zipeng menganggup dan berkata, Saudara Zuo, indera ketuhananmu sangat tajam. Kau benar-benar bisa merasakan auraku. Saat itu, aku memang melihatmu, tetapi aku tidak bisa mengakuimu secara terbuka. Pada titik ini, ekspresi Duan Zipeng menjadi sangat serius. Zuawan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Apakah karena Klan Nuwa? Duan Zipeng menganggup dan berkata, Mata cakra kegelapan adalah seperangkat senjata astral lengkap yang sangat kuat dari Klan Nuwa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada banyak pecahan senjata astral. Klan Nuwa tidak akan pernah menyerah pada barang seperti itu. Akibatnya, Klan Nuwa memburuku sejak awal, dan mereka terus memburuku. Itulah sebabnya aku sangat berhati-hati saat melihatmu. Zuawan menganggup. Dia telah mendengar tentang permusuhan antara Duan Zipeng dan Klan Nuwa dari Duan Zipeng. Putri dari Grandmaster, Seliryun, jatuh cinta pada Duan Zipeng. Dia ingin merekrut Duan Zipeng tetapi menolak pernikahan itu. Alasan utamanya adalah karena Seliryun memiliki senjata astral lengkap seperti mata cakra hitam di tubuhnya. Di masa depan, Grandmaster akan sepenuhnya mengendalikan mata cakra hitam dengan mengorbankannya kepada Seliryun. Sayangnya, demi menyelamatkan Duan Zipeng, Seliryun mengorbankan dirinya dan memberikan mata cakra kegelapan kepada Duan Zipeng. Hal ini membantu Duan Zipeng lolos dari kejaran Klan Nuwa. Klan Nuwa tidak akan pernah menyerah pada mata cakra gelap. Oleh karena itu, mereka akan terus memburu Duan Zipeng hingga mereka menangkapnya. Duan Zipeng juga pasti tidak akan membiarkan Klan Nuwa lolos begitu saja. Dia harus membalas kematian istrinya. Di bawah pengejaran gencar Klan Nuwa, Duan Zipeng tentu saja tidak berani mengakui Zewaun secara terbuka. Kalau tidak, jejaknya tidak hanya akan terbongkar, ia bahkan akan melibatkan Zewaun. Saudara Duan, seberapa kuatkah Klan Nuwa? Bisakah Anda memberitahu saya satu atau dua hal? Ekspresi Zewaun menjadi agak serius. Bahkan dengan tingkat kultivasi Duan Zipeng saat ini, dia masih sangat berhati-hati. Kekuatan Klan Nuwa mungkin di luar dugaannya. Duan Zipeng terdiam sejenak sebelum dia menghela nafas dan berkata, Saudara Zewaun, saya yakin Anda menyadari hirarki seratus domain luar. Zewaun menganggup dan berkata, Ku dengar seratus domain luar dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat tinggi, tingkat super, dan tingkat tak terkalahkan. Tingkat berapa domain Nuwa? Wilayah Nuwa adalah wilayah tingkat tinggi, dan guru besar Klan Nuwa adalah penjaga wilayah Nuwa. Kultivasinya telah mencapai alam cahaya bintang kuno terbalik. Duan Zipeng tersenyum pahit. Apa? Membalikkan alam cahaya bintang kuno. Zewaun tersentak. Reverse Ancient Starlight Realm adalah level ketiga dari Great Charefree Realm. Jauh lebih kuat daripada Universal Calamity Realm. Dia tidak pernah menyangka bahwa Grandmaster Klan Nuwa akan begitu kuat. Tidak heran Duan Zipeng masih sangat berhati-hati setelah mencapai alam kecemasan agung. Melalui narasi Duan Zipeng, Zewaun secara bertahap memperoleh pemahaman umum tentang distribusi seratus domain luar. Tingkatan suatu domain dibagi berdasarkan pengembangan pakar terkuat dalam setiap domain. Misalnya, hanya ada lima domain tak terkalahkan di 100 Outer Domain. Domain-domain itu adalah domain terkuat di 100 Outer Domain, dan semuanya memiliki pakar terkuat di All-in-One Domain. Dikatakan bahwa domain abis, yang diakui publik sebagai domain nomor satu, diduga memiliki seorang ahli di puncak domain All-in-One, yang sudah berdiri di puncak 100 Outer Domain. Dan ahli semacam itu dikatakan memiliki kemungkinan kecil untuk bersentuhan dengan sistem bintang imemorial. Sistem bintang imemorial itu tinggi dan perkasa, menguasai seluruh langit berbintang yang luas dan kacau tak terbatas. Banyak makhluk, sepanjang hidup mereka, hanya mampu melangkah ke sistem bintang yang misterius. Sebab, di dalam sistem bintang imemorial, terdapat suatu kekuatan tertinggi dan rahasia keabadian. Akan tetapi, sistem bintang abadi terlalu jauh bagi sebagian besar makhluk. Itu adalah keberadaan yang hanya bisa mereka lihat tetapi tidak bisa mereka jangkau. Dan ahli terkuat di abis domain memiliki sedikit kemungkinan untuk bersentuhan dengan imemorial star system. Ini sudah sangat menakjubkan. Saudara Duan, apa wilayah kekuasaanmu? Zuawan melirik Duan Zipeng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultifasiku saat ini hanya di puncak alam bencana semesta. Aku bahkan belum mencapai idola Dharma Kosmik. Masih ada kesenjangan besar antara aku dan Reverse Ancient Starlight yang lebih kuat. Tetapi aku yakin bahwa selama aku berhasil menerobos dan akhirnya memadatkan berhala Dharma Kosmik, dan kemudian mengandalkan kekuatan cakra hitam senjata bintang, aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri dalam menghadapi pengejaran Klanua. Pada saat itu, saya tidak perlu takut lagi. Bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Duan Zipeng tersenyum masam. Jelas, dia juga merasa lelah dengan hari-hari bersembunyi ini. Zuawan mengangguk. Meskipun dia tidak berada di alam kecemasan besar, dia juga tahu bahwa di alam kecemasan besar, kesulitan kultifasinya pasti jauh lebih tinggi daripada di alam pemecah langit. Dengan bakat Duan Zipeng, jika dia berkultifasi secara normal, mungkin dibutuhkan waktu yang tak terkira untuk akhirnya menembus patung Dharma Kosmik. Dan jika Duan Zipeng ingin menerobos dalam waktu singkat, dia hanya bisa memperoleh kesempatan besar. Kakak Duan, ku rasaku seharusnya punya hal lain selain menemaniku. Zuawan berkata perlahan, matanya yang dalam menatap diam ke arah Duan Zipeng. Duan Zipeng tersenyum malu dan berkata, Saudara Zuo, keterampilan pengamatanmu memang sangat tajam. Kau benar, aku memanggilmu kesini bukan hanya untuk menemuimu, tapi juga untuk memberitahumu sesuatu. Lebih tepatnya, aku ingin memberimu keberuntungan. Penciptaan, mata Zuo Wen dipenuhi dengan keterkejutan. Duan Zipeng tiba-tiba mendekatkan diri dan berbisik, Saudara Zuo, apakah kamu pernah mendengar tentang medan perang ekstrateritorial? Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Apa yang disebut medan perang ekstrateritorial ini? Duan Zipeng menampakkan ekspresi, seperti yang diharapkan, dan berkata dengan suara rendah, Medan perang ekstrateritorial adalah medan perang yang dibuka di luar batas 100 alam luar. Dan di medan perang ini, ada banyak makhluk ekstrateritorial yang kuat. Begitu kamu mengajukan identitas prajurit di medan perang ekstrateritorial, maka kamu dapat bertarung melawan banyak makhluk ekstrateritorial di medan perang ekstrateritorial. Setelah narasi Duan Zipeng, Zuo Wen akhirnya memiliki pemahaman awal tentang apa yang disebut medan perang ekstrateritorial ini. 4112 Ada berbagai macam makhluk di medan perang ekstrateritorial. Ada binatang buas mengerikan yang bukan manusia, pembudidaya manusia dari ruang misterius lainnya, dan bahkan beberapa ras aneh. Dan makhluk-makhluk luar angkasa ini hanya punya satu tujuan datang ke medan perang luar angkasa, yaitu untuk membunuh. Mereka harus terus-menerus membunuh untuk mendapatkan poin kontribusi yang cukup. Poin kontribusi memiliki banyak kegunaan. Poin ini dapat langsung meningkatkan level kultivasi seseorang, dan juga dapat ditukar dengan banyak obat-obatan dan pil ilahi yang berharga yang tidak dapat ditukar di dunia luar. Bahkan dapat ditukar dengan senjata astral yang kuat. Lagipula, energi kacau di medan perang ekstrateritorial jauh lebih padat daripada kebanyakan wilayah, dan mengandung banyak fena mineral kekacauan yang tidak memiliki pemilik. Asal Anda cukup beruntung menemukan fena mineral chaos, Anda akan kaya. Selain chaos mineral veins, ada banyak harta karun yang sangat langka di medan perang ekstrateritorial. Selama kamu cukup kuat dan cukup berhati-hati di medan perang ekstrateritorial, kamu akan mampu meningkatkan level kultifasimu dengan cepat dalam waktu singkat. Alasan mengapa tingkat kultifasiku dapat meningkat dari perubahan alam dewa ke tahap kesengsaraan alam semesta dalam waktu yang singkat terutama karena aku pernah menjelajahi medan perang ekstrateritorial dan memperoleh banyak kesempatan. Itulah sebabnya aku dapat mencapai ini. Tatapan Duan Zipeng menjadi agak bersemangat. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya saat berbicara tentang medan perang ekstrateritorial. Mendengar ini, Zhuawan tidak dapat menahan diri untuk tidak terharu. Meskipun dia tidak begitu memahami medan perang ekstrateritorial, bagi Duan Zipeng untuk mencapai prestasi seperti itu, jelaslah bahwa medan perang ekstrateritorial memang luar biasa. Saudara Duan, asalkan kamu mendaftar, kamu akan memenuhi syarat untuk memasuki medan perang ekstrateritorial. Tanya Zhuawan, Duan Zipeng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun medan perang ekstrateritorial sangat kejam, ada banyak peluang. Itu adalah tanah harta karun. Alasan utamanya adalah karena tempat ini dikendalikan oleh 5 alam tak terkalahkan dan Akademi Dao Surgawi Kuno. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kuota yang sesuai dari 6 kekuatan ini, Anda tidak akan bisa. Masuki medan perang ekstrateritorial sama sekali. Keberuntunganku cukup bagus. Saat itu, aku secara tidak sengaja memperoleh kuota dan memasuki medan perang ekstrateritorial dengan kultivasi perubahan Dewa Iblis. Mengandalkan kekuatan mata cakra gelap, aku melewati banyak kesulitan dan akhirnya mencapai prestasiku saat ini. Saudara Zuo, kamu belum pernah memasuki medan perang ekstrateritorial sebelumnya, tetapi tingkat kultivasimu telah meningkat begitu cepat. Ini menunjukkan bahwa bakatmu sangat luar biasa. Jika kau mampu memasuki medan perang otrealem untuk menempa dirimu, maka kultivasimu akan berkembang lebih cepat. Zuo Wan menganggup dan menatap Duan Sipeng dalam diam. Karena medan perang ekstrateritorial membutuhkan kuota untuk masuk, Zuo Wan jelas tidak memiliki kualifikasi dalam kondisinya saat ini. Saudara Duan, Mungkinkah keberuntungan yang Anda sebutkan adalah medan perang ekstrateritorial ini? Tapi saya tidak punya tempat untuk masuk. Zuo Wan tersenyum tipis. Tidak. Keberuntungan yang sedang saya bicarakan adalah suksesi kuat yang saya temukan di medan perang ekstrateritorial. Jika dia dapat memasuki warisan itu, dia akan menerima kekayaan yang besar. Mengenai jatahmu, aku sudah memikirkannya untukmu. Duan Sipeng berkata dengan misterius. Dia tersenyum namun membuatnya tetap penasaran. Zuo Wan terkejut dan mengangguk. Dia tidak bertanya tentang kuota. Karena Duan Sipeng telah membantunya menyelesaikan masalah kuota, jelas bahwa dia tidak bercanda. Saudara Duan, karena kali ini kau menunggangi binatang ruang waktu, jelaslah bahwa kau berencana menuju ke alam sihir. Alam sihir tidak terlalu jauh dari alam nua, jadi perjalananmu, Zuo Wan ragu sejenak dan bertanya dengan suara rendah. Ketika alam nua disebutkan, mata Duan Sipeng tiba-tiba menjadi tajam. Aku pernah mendengar kabar burung bahwa makam seorang ahli yang diduga sebagai berhala dharma kosmik telah muncul di alam sihir, dan seseorang bahkan telah menemukan buah ilahi berhala dharma di sana. Buah ilahi dharma idol merupakan benda pelengkap terbaik untuk memadatkan dharma idol kosmik. Jika aku bisa mendapatkan buah ilahi dharma idol, waktu yang dibutuhkan untuk memadatkan dharma idol kosmik akan sangat berkurang, dan kekuatanku akan meningkat ke tingkat baru. Ketika buah dewa dharma disebutkan, mata Duan Sipeng berkilat penuh gairah. Jelas, ia mendambakan buah dewa dharma. Zuo Wan diam-diam mendecak lidahnya. Dia tidak menyangka makam ahli seperti itu akan muncul di alam dewa penyihir. Tidak heran ketika dia memasuki binatang ruang waktu, dia menemukan bahwa ada begitu banyak ahli yang menuju ke alam dewa penyihir. Tampaknya mereka semua ada di sini untuk para ahli dharma kosmik. Mereka semua ada di sini untuk makam. Saudara Zuo, makam ini akan menarik banyak ahli dari bencana besar langit dan bumi untuk memerebutkannya. Aku bahkan mendengar bahwa banyak jenius di daftar surgawi alam luar juga tertarik dan akan berkumpul di alam sihir. Dan para jenius yang dapat masuk dalam daftar surgawi alam luar pada dasarnya memiliki token berhala dharma pada diri mereka. Mereka memiliki token idola dharma untuk medan perang ekstrateritorial. Ketika kita memasuki makam, jika kita bertemu dengan para jenius seperti itu, kita dapat membunuh satu atau dua dari mereka dan mengambil token berhala dharma untuk diri kita sendiri. Duan Zipeng tersenyum tipis. Zuo Wen tersenyum pahit. Dia harus mengakui bahwa Duan Zipeng benar-benar lugas. Merampas token dharma idol memang cara yang bersih dan efisien. Dibandingkan dengan token berhala dharma, Zuo Wen lebih tertarik pada makam. Makam seorang ahli dharma idol kosmik jelas bukan makam biasa. Ini adalah kesempatan besar baginya. Saudara Duan, berita yang Anda bawa terlalu tepat waktu bagi saya. Saya sungguh tidak bisa cukup berterima kasih kepada Anda. Zuo Wen menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Duan Zipeng melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Zuo, kamu terlalu sopan. Tidak perlu bersikap sopan di antara kamu dan aku. Kali ini, kau akan memasuki makam bersamaku. Dengan cara ini, kau akan lebih aman. Awalnya Zuo Wen ingin menolak, tetapi Duan Zipeng terlalu bersemangat dan bersikeras untuk pergi bersama. Zuo Wen tidak punya pilihan selain setuju. Setelah keduanya berbicara beberapa saat, mereka menjadi lebih dekat satu sama lain. Melihat hari sudah mulai larut, Zuo Wen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan pavilion Gaharu. Sebelum pergi, banyak praktisi di pavilion Gaharu menatap Zuo Wen dengan sedikit rasa kagum dan takut di mata mereka. Bagaimanapun, ahli tingkat atas dari alam bebas agung telah secara pribadi membelanya. Jelas, latar belakang orang ini tidak kecil. Bagaimana mungkin mereka berani meremehkannya? Zuo Wen mengabaikan tatapan aneh ini dan langsung kembali ke kamarnya. Zuo Wen juga secara kasar memberitahu Duan Zipeng tentang Husli. Duan Zipeng berjanji kepada Zuo Wen bahwa setelah memasuki alam penyihir, ia akan terlebih dahulu mengikutinya ke kota suci penyihir tempat klan penyihir berada. Setelah menenangkan klan Husli, mereka berdua akan pergi ke makam bersama. Untungnya, makam itu masih dalam keadaan tertutup. Konon masih ada waktu sebelum makam itu muncul, jadi Duan Zipeng tidak terburu-buru. Selain itu, Duan Zipeng juga mengatakan bahwa kali ini, ia juga telah mengumpulkan beberapa ahli dari bencana besar langit dan bumi untuk memasuki makam bersama. Dengan cara ini, peluang untuk memperoleh buah ilahi asal Dharma akan meningkat pesat. Untuk mempersiapkan pertempuran makam yang akan datang, Zuo Wen harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Kultifasinya baru saja meningkat belum lama ini, jadi jelas tidak mungkin untuk meningkatkannya lagi. Oleh karena itu, dia menghabiskan sisa waktunya pada seni Ar Raitao. 4.113 Waktu Bear lalu perlahan. Akhirnya, setelah dua bulan, Zuo Wen, yang telah menyendiri di kamarnya untuk memahami katalog Heaven Mending, perlahan membuka matanya. Di matanya ada cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah dia bisa melihat inti dari apapun. Apa yang disebut 10 ribu hukum alam berarti bahwa seni pembentukan susunan ada di dalam hati. Dengan pikiran, saya dapat menciptakan susunan. Semuanya alami, semuanya gratis. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri, lalu tertawa riang. Kemudian, dengan sebuah pikiran, ia memasuki dunia makro. Ia tiba di suatu tempat dengan gunung-gunung tinggi dan punggung bukit yang curam. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah bayangan susunan yang sangat kuat muncul di kehampaan. Hantu susunan itu dibentuk oleh pola susunan yang tak berujung. Kelihatannya seperti ilusi, tetapi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Zuo Wen mengepalkan tangan kanannya di udara, dan susunan besar yang awalnya ilusi tiba-tiba berubah menjadi nyata. Aura susunan itu meroket beberapa kali lipat, bagaikan kekuatan surga, menyelimuti seluruh dunia makro. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya sekali lagi, dan susunan besar yang tampak kokoh itu runtuh. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke udara tipis, sementara jejak senyum muncul di sudut mulutnya. Dia akhirnya mengambil setengah langkah terakhir dengan lancar, dan formasi susunannya mencapai lapisan surgawi pertama dari tingkat abadi. Formasi susunan dan dao alkimia keduanya luas dan mendalam. Di atas tingkat penembus langit terdapat tingkat abadi. Ada lima surga di tingkat abadi. Surga pertama adalah yang terendah, dan surga kelima adalah yang tertinggi. Kekuatan susunan yang dapat diatur cukup untuk menjebak seorang ahli dari alam bebas yang agung. Dibandingkan dengan formasi susunan, kemajuanku dalam dao alkimia agak lambat. Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri, dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Level formasi susunannya telah mencapai lapisan surgawi pertama tingkat abadi, tetapi level dao alkimianya masih berkisar di sekitar tingkat ke-8 tingkat penembus surga. Tentu saja, ini juga terkait dengan kesempatannya. Bagaimanapun, dia telah memperoleh buku formasi aray yang kuat, Katalog Heaven Mending, yang memberinya arahan yang jelas dalam formasi aray. Di sisi lain, alkimia tidak seberuntung itu. Jika ia juga bisa memperoleh kesempatan seperti ini, ia yakin prestasinya dalam alkimia tidak akan jauh lebih lemah daripada pencapaiannya dalam formasi susunan. Setelah Zuo Wen melepaskan susunan itu, Indra Ilahi Syao Hei tiba-tiba bergema di benaknya. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan melesat ke arahnya dari jauh. Cahaya pedang hitam itu seperti sambaran petir hitam. Cahaya itu berkedip-kedip di kejauhan dan muncul tidak jauh dari Zuo Wen. Mengaum. Begitu pedang itu muncul di hadapan Zuo Wen, suara gemuruh naga yang sangat keras dan jelas terdengar dari pedang itu. Suara itu mendesing dan bergema menembus awan. Pada saat yang sama, Zuo Wen juga melihat wujud sebenarnya dari pedang itu. Pedang itu panjangnya 1,4 meter. Warnanya benar-benar hitam dan bening, seolah-olah ditempa dari berlian kristal hitam. Pada permukaan pedang, terdapat pola berbentuk naga berwarna hitam pekat yang memanjang dari ujung gagang hingga ke ujung pedang. Pola itu alami dan tampak nyata. Nak, kau sudah membuat keributan besar saat kau memasuki dunia luar. Syao Hei terbang keluar dari pedang suci dan duduk di gagangnya. Dia menyilangkan kakinya dan melengkungkan bibirnya. Zuo Wen tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja menguasai formasi susunan, jadi saya ingin mencobanya di dunia luar. Ngomong-ngomong, Syao Hei, apakah kamu sekarang sudah mengenal pedang ini? Syao Hei menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja mulai terbiasa dengannya. Selain itu, pedang suci nether ekstrim ini layak menjadi senjata astral tingkat 7. Energi yang diberikannya kepadaku benar-benar terlalu murni. Selama waktu ini, saya telah membuat terobosan lain dan berhasil maju ke transformasi bintang kuno. Mata Zuo Wen menunjukkan ekspresi terkejut. Tampaknya pedang suci nether ekstrim ini memiliki banyak manfaat bagi Syao Hei. Tidak lama kemudian, Syao Hei benar-benar telah menembus ranah utama. Dengan kecepatan seperti ini, bukankah Syao Hei akan melangkah ke alam bebas agung sebelum dia? Namun, semakin kuat kekuatan Syao Hei, semakin bahagia Zuo Wen. Lagi pula, semakin kuat kekuatannya, semakin mahir dia mengendalikan pedang suci nether ekstrim, dan semakin besar pula bantuan yang diberikan kepadanya. Anak, sebuah batu aneh tampaknya telah muncul di dunia luar. Batu itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Syao Hei tiba-tiba berkata, MN, batu aneh? Apakah yang kau bicarakan adalah batu primordial-primordial? Syao Hei berkata dengan nada bercanda. Syao Hei berkata dengan sungguh-sungguh, aku serius. Sebuah batu benar-benar muncul, detak jantung yang sangat kuat bahkan keluar dari dalam batu itu. Melihat Syao Hei begitu serius, Syao Hei pun menyingkirkan ekspresi bercandanya. Ia berkata dengan rasa ingin tahu, bawa aku ke sana untuk melihatnya. Setelah itu, Syao Hei membawa Syao Hei melewati padang rumput luas dan tak terbatas, gunung-gunung yang perkasa dan megah, serta iklim yang terus berubah, tiba di wilayah paling timur dunia luar. Di sebelah timur, ada lautan yang tak terbatas. Di permukaan laut, berdiri pilar batu yang tidak beraturan. Pilar batu ini berasal dari dasar laut. Pilar ini miring di permukaan laut, tampak sangat aneh. Batu aneh itu ada di atas pilar batu itu. Syao Hei berdiri di atas pedang suci ekstrim nether, salah satu cakar kecilnya menunjuk ke depan. Zewawan melihat ke arah yang ditunjuk Syao Hei. Memang, dia melihat bahwa di atas pilar batu itu, ada batu tak beraturan yang tergeletak dengan tenang. Batu ini seukuran kepala orang biasa. Permukaannya bergelombang, dan tidak ada yang istimewa darinya. Zewawan menatap Syao Hei dengan ragu, matanya memperlihatkan ekspresi ingin tahu. Perhatikan baik-baik, bagian terbaiknya belum datang. Mata Syao Hei tampak serius. Tiba-tiba dia melambaikan cakar kecilnya, dan awan putih di atas laut pun menghilang. Seberkas cahaya kemasan matahari terbit menyinari, menyelimuti pilar batu. Ketika Zewawan melihat batu itu lagi, dia terkejut karena permukaan batu itu bersinar dengan cahaya kemasan yang menyala-nyala. Batu itu juga bergerak naik turun, seperti jantung yang berdetak. Ayo kita lihat. Mata Zewawan menyipit. Dia melangkah maju dan mendarat di pilar batu. Ketika dia masuk untuk melihatnya, dia mendapati permukaan batu itu diukir dengan huruf-huruf yang padat dan aneh. Dia belum pernah melihat karakter-karakter ini sebelumnya. Ini seharusnya bahasa yang benar-benar baru. Degup, degup. Pada saat yang sama, ada denyut berirama yang berasal dari batu aneh ini. Seolah-olah ada jantung yang berdetak tersembunyi di dalam batu ini. Zewawan sedikit mengernyit. Indra ketuhanannya mendarat di batu itu. Ia menemukan bahwa indra ketuhanannya tidak dapat mendeteksi struktur internal batu ini. Seolah-olah ini benar-benar batu biasa. Ini terlalu aneh. Zewawan merenung sejenak. Tangan kanannya perlahan mendarat di batu itu. Kemudian, dia merasakan keintiman dari garis keturunannya. Perasaan ini mirip dengan saat Zewawan menggendong Zewo Junan untuk pertama kalinya saat ia baru lahir. Itu adalah rasa keintiman bawaan dari garis keturunannya. Zewawan menggelengkan kepalanya. Ada pandangan aneh di matanya. Zewo Junan adalah putranya. Wajar baginya untuk merasa seperti ini. 4.114 Retakan Retakan demi retakan muncul di permukaan batu. Retakan ini menyebar dengan cepat hingga seluruh batu pecah. Dari celah batu itu terdengar suara tangisan bayi yang merdu dan jelas. Hah, itu bayi. Zewawan benar-benar tercengang. Dia melihat bayi yang tergeletak di reruntuhan dan benar-benar tercengang. Seorang bayi melompat keluar dari batu. Ini, bukankah ini terlalu bertentangan dengan akal sehat? Astaga, apa yang terjadi? Bocah? Kapan kau bahkan tidak melepaskan satu batu pun? Xiaohei yang semula duduk di gagang pedang tercengang dan hampir jatuh ke tanah. Urat-urat biru muncul di dahi Zewawan. Tiba-tiba dia melemparkan Xiaohei ke udara dengan sebuah serangan telapak tangan. Mulut orang ini terlalu murahan. Hei hei, bocah, aku hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Xiaohei terbang kembali. Wajahnya penuh dengan rasa malu, tetapi dia tidak berani berbicara sembarangan. Zewawan menggendong bayi itu di tangannya. Bayi yang tadinya menangis, tiba-tiba berhenti menangis dan bahkan tertawa kecil. Bocah? Lihat, dia tertawa. Kau pasti ayahnya, tidak diragukan lagi. Teriak Xiaohei. Zewawan tidak berekspresi. Dia sekali lagi meninju Xiaohei. Kali ini, Xiaohei benar-benar patuh dan tidak berani menggoda Zewawan lagi. Tiba-tiba, rangkaian karakter aneh di permukaan puing-puing pilar batu itu tampak hidup. Mereka benar-benar terlepas dari pilar batu, melesat ke langit, dan mendarat di tubuh bayi itu. Bayi yang tadinya putih bersih tanpa cacat, bagaikan patung batu giyok nan elok, kini dipenuhi huruf-huruf aneh yang pekat. Dalam sekejap, aura bayi itu pun meningkat pesat. Hanya dalam waktu 10 napas, bayi itu benar-benar melompat dari orang biasa tanpa tingkat kultivasi ke dunia langit virtual. Terlebih lagi, tingkat kultivasi bayi itu masih meningkat. Langkah pertama di dunia langit virtual, langkah kedua di dunia langit virtual. Langkah kedelapan di dunia langit virtual, langkah kesembilan di dunia langit virtual. Namun, setelah auranya mencapai langkah kesembilan di dunia langit virtual, meskipun kenaikan auranya melambat, hal itu tidak berhenti. Auranya masih tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, bayi itu melintasi dua ekstrim kehidupan dan kematian dan berhasil mengukuhkan daunya. Begitu dia lahir, dia secara misterius berhasil menegaskan daunya. Terlebih lagi, dia adalah penguasa amanat surga pada langkah kedua validasi dao. Mulut Xiao Hei hampir ternganga. Ia menatap bayi dalam gendongan Zua Wen seolah-olah sedang menatap monster. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bayi yang baru lahir dengan basis kultivasi konfirmasi dao. Ini terlalu menantang surga. Zua Wen benar-benar tercengang. Ia mengira putranya sudah cukup menantang surga. Ia lahir di puncak alam dewa sejati dan mencapai delapan langkah langit kosong pada usia 20 tahun. Tetapi dibandingkan dengan bayi di depannya, putranya jauh lebih rendah. Ini seharusnya manusia yang lahir dari dunia besar, tapi dia terlalu menantang surga. Zua Wen memandang bayi yang cekikikan di tangannya dengan perasaan campur aduk. Hei hei, bukankah itu berarti bayi kecil ini adalah manusia pertama di duniamu yang agung ini? Inilah surga sebagai bapak dan bumi sebagai ibu, putra sejati surga dan bumi. Saya khawatir dia akan menjadi pria yang luar biasa di masa depan. Xiao Hei menggosok tangannya dan menatap bayi di tangan Zua Wen dengan tatapan ramah. Dia telah berada di dunia besar selama bertahun-tahun dan selalu bersama pedang abadi darah dan pedang kematian pengorbanan. Dia sudah lama bosan dengannya. Sekarang, dunia besar akhirnya melahirkan manusia pertamanya. Dia tidak akan begitu bosan di masa depan. Zua Wen tiba-tiba berkata, kekuatan anak ini tampaknya sangat berbeda dari kita. Tubuhnya sangat kuat, tetapi tidak ada sedikitpun kekuatan ilahi di dalamnya. Xiao Hei datang dan mengamati dengan saksama. Tatapan matanya juga menjadi serius. Zua Wen benar, tidak ada kekuatan suci di tubuh anak itu. Aura yang kuat dipancarkan oleh tubuh kecil itu. Xiao Hei berkata dengan serius, kekuatan tubuhnya tampaknya berasal dari karakter-karakter aneh di tubuhnya. Mungkinkah? Zua Wen dan Xiao Hei mengangkat kepala mereka bersamaan dan saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Wah, dunia hebatmu sungguh menakjubkan. Jalur kultivasi bayi yang baru lahir ini mungkin merupakan sistem yang benar-benar baru. Sistem kultivasi yang mungkin tidak ada di seratus wilayah luar atau bahkan di langit berbintang yang kacau. Ini adalah sistem yang dapat menjungkir balikkan dunia. Ini revolusi bumi, kata Xiao Hei dengan penuh semangat. Mata Zua Wen penuh dengan keterkejutan. Jika tebakan mereka benar, maka dunia besar Zua Wen benar-benar menakjubkan. Itu adalah dunia baru yang sama sekali tidak bergantung pada Cao Tix Terriskei. Dunia itu memiliki aturan, hukum, dan energinya sendiri. Dunia itu juga memiliki sistem baru yang berasal dari dirinya sendiri. Bayi di depan mereka adalah leluhur dari sistem kultivasi ini. Dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Xiao Hei, aku serahkan anak ini padamu. Ingatlah untuk menjaganya demi aku. Jika ada masalah, Anda harus segera memberi tahu saya. Zua Wen menyerahkan bayi itu kepada Xiao Hei. Mata Xiao Hei berbinar dan ia berubah menjadi seorang pemuda tampan berjubah hitam. Ia dengan hati-hati mengambil bayi itu. Yang membuat Xiao Hei malu adalah bayi itu langsung menangis dan mengamuk begitu dia mengambilnya. Wajah Xiao Hei penuh dengan tanah. Butuh banyak usaha baginya untuk menenangkan bayi itu. Anak ini tidak mungkin tak bernama. Bagaimana kalau aku memberinya nama? Kata Xiao Hei dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya Zua Wen melihat Xiao Hei begitu bersemangat. Dia tidak menolak saran Xiao Hei. Akhirnya, setelah mempertimbangkannya, Xiao Hei akhirnya memutuskan nama bayi itu. Dia bahkan menyerahkan pedang surgawi darah dan roh pedang pengorbanan untuk didiskusikan. Bayi itu lahir dari batu dan lahir di bawah cahaya matahari terbit melalui celah-celah awan. Oleh karena itu, Xiao Hei memberi nama bayi itu Sipotian. Meskipun ada banyak misteri yang menyelimuti Sipotian, Zua Wen juga tahu bahwa jika dia ingin memahami sistem kultifasi Sipotian dan arti dari karakter-karakter aneh yang terukir di tubuhnya, dia harus menunggu hingga Sipotian sedikit lebih besar dan dapat berbicara. Namun, Zua Wen memiliki firasat kuat bahwa kelahiran anak ini akan memiliki dampak besar pada langit berbintang yang kacau di bawah kekuasaan sistem bintang kuno di masa depan. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar dampaknya di masa mendatang, dia yakin dampaknya tidak akan kecil. Beberapa hari berlalu, Zua Wen, yang sedang berkultifasi di kamarnya, merasakan getaran hebat dari sekelilingnya. Pikiran ilahinya menyapu dan menemukan bahwa binatang ruang waktu yang besar telah meninggalkan turbulensi ruang waktu dan muncul di dataran yang luas. Di ujung dataran, ada gunung dan sungai. Tamu yang terhormat, tujuan perjalanan ini, alam ajaib, akan segera tiba. Para tamu yang terhormat, mohon persiapkan diri Anda terlebih dahulu. Suara wanita manis terdengar dari setiap ruangan di Spaceti Mebis. 4.115 Tamu-tamu yang terhormat, kita mendarat di kota terbesar di dunia Dewa Penyihir, kota Dewa Penyihir. Kota ini adalah kota terluar dari kota suci Dewa Penyihir. Ini adalah kota besar yang khusus digunakan oleh para pembudidaya asing untuk berdagang dan bepergian. Suara wanita manis itu terdengar lagi di dep. Murid, kamu sudah keluar. Pantas saja kau tidak menjawab saat aku mengetuk pintumu. Zua Wen berbalik dan melihat San Lingyun berjalan bersama Samei dan Tuo Seng. Di belakang mereka ada sekelompok suku husli. Zua Wen tersenyum dan menatap kota besar di kejauhan. Ia berkata, kita hampir sampai di kota Dewa Penyihir. Tuan, Anda seharusnya bisa menghubungi bibi Anda di kota Dewa Penyihir. San Lingyun berjalan ke sisi Zua Wen dan melihat ke arah kota di kejauhan. Dia menganggup dan berkata, ada cara khusus untuk menghubungi suku ku melalui surat yang ditinggalkan ayahku. Selama kita tidak terlalu jauh, aku akan dapat menggunakan metode komunikasi pada surat itu. Aku akan bisa menghubungi bibiku. Tapi, aku belum pernah bertemu bibi ini sebelumnya. Aku tidak yakin apakah dia masih akan mengakui aku sebagai keponakannya. San Lingyun tampak sedikit tidak senang, dan sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Zua Wen mengusap kepala San Lingyun dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Karena ketua suku telah mempercayakanmu dan seluruh anggota suku kepada bibimu, aku yakin dia tidak akan menolakmu. Karena dia juga dari suku Husli. Mendengar ini, mata San Lingyun berbinar lagi dan dia menganggupkan kepalanya dengan berat. Zua Wen mengobrol dengan San Lingyun, Samei, dan yang lainnya sambil menunggu binatang ruang waktu mendarat. Pada saat yang sama, Zua Wen memperhatikan bahwa selalu ada pandangan mata di geladak yang samar-samar terlihat ke arahnya. Ia mendongak dan menyadari bahwa pemilik tatapan itu adalah seorang pria berjubah hitam. Bahkan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia tampaknya menyadari tatapan Zua Wen. Dia mengangguk sedikit dan tidak menyapanya. Zua Wen mengangguk padanya juga. Pria berjubah hitam itu tentu saja Duan Zipeng. Namun, Duan Zipeng saat ini sedang dicari oleh klan Nuwa, jadi dia tidak akan menunjukkan dirinya di depan umum. Sekitar dua jam kemudian, binatang ruang waktu akhirnya mendarat di sebuah alun-alun besar di kota Dewa Penyihir. Tidak diragukan lagi bahwa latar belakang kuil ruang waktu di wilayah cahaya tidaklah lemah. Oleh karena itu, ketika mereka memasuki wilayah Penyihir dan kota Dewa Penyihir, mereka tidak dihentikan untuk diinterogasi. Para tamu yang terhormat, kami telah tiba di kota Dewa Penyihir. Silakan turun dengan tertib. Kami menyambut Anda untuk datang lagi di masa mendatang. Saat suara wanita manis itu terdengar lagi, orang-orang di de bergegas turun dan meninggalkan Spaceti Mebis. Setelah Zua Wen dan kelompoknya turun, mereka menemukan penginapan bagus di dekatnya dan tinggal untuk sementara waktu. Setelah San Ling Yun kembali ke penginapan, dia mengeluarkan surat lurenjue dan mulai menghubungi bibinya. San Ling Yun berhasil menghubungi bibinya. Bibinya mengatakan bahwa dia sangat menyambut mereka dan akan datang untuk menyambut mereka dalam tiga hari. Pada saat yang sama, Zua Wen juga menemukan bahwa di bawah permukaan kota Dewa Bertuah yang makmur, ada arus bawah yang melonjak. Dia dapat merasakan bahwa ada banyak aura yang sangat samar di kota Dewa Penyihir. Saudara Zua, tampaknya makam seorang ahli Dharma Kosmik ini sangat menarik. Setidaknya ada dua ahli alam bebas agung, dan ada lebih dari sepuluh jenius dalam daftar surgawi alam luar. Di antara mereka, ada seorang pakar yang menduduki peringkat 20 teratas. Tidak lama setelah Zua Wen menetap di penginapan, dia menerima pesan dari Duan Zipeng. Zua Wen menarik napas dalam-dalam. Tampaknya pertempuran memperebutkan makam kali ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Tidak akan mudah. Tiga hari kemudian, di luar penginapan tempat Zua Wen menginap, pasukan kultifator berbaju besi dengan aura kuat datang. Pasukan kultifator ini telah melalui ratusan pertempuran. Mereka sangat kejam dan aura mereka jauh lebih kuat daripada pasukan kultifator biasa. Itu adalah pasukan Dewa Penyihir dari Klan Dewa Penyihir. Ini adalah pasukan kultifator paling elit dari Klan Dewa Penyihir. Mereka biasanya menjaga lingkungan sekitar kota suci Dewa Penyihir. Mengapa mereka ada di sini? Lihat, itu Lu Yingying. Dia adalah rekan kultifasi pemimpin Klan Dewa Penyihir. Dia memiliki posisi dan wewenang yang tinggi. Mengapa wanita ini ada di Kota Dewa Penyihir? Kemunculan tiba-tiba pasukan kultifator ini tentu saja menarik perhatian orang-orang di sekitar jalan Kota Dewa Penyihir. Semua orang berdiskusi dan berbisik-bisik. Terutama ketika mereka melihat wanita cantik berpakaian ketat di depan pasukan pembudidaya, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Nyonya, nyonya, saya tidak tahu Anda ada di sini. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Pemilik penginapan itu bergegas keluar dan mendatangi Lu Yingying. Dia sangat takut sehingga wajahnya pucat. Dia hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah diperbuatnya hingga membuat Lu Yingying mengirim pasukan Dewa Penyihir ke penginapannya. Lu Yingying memiliki kulit seputih salju, wajah oval, dan sepasang mata phoenix yang panjang dan sipit yang dipenuhi dengan pesona yang tak terselubung. Jika seorang pria menatap matanya, akan mudah baginya untuk jatuh cinta. Pada saat ini, ekspresi Lu Yingying tampak acuh-ta'acuh saat dia berkata, Tiga hari yang lalu, apakah ada sekelompok orang yang menginap di penginapanmu? Pemimpinnya bernama San Lingyun. Pemilik penginapan itu terkejut. Ia hanya bisa menelan ludah dan berkata, Memang ada sekelompok orang seperti itu. Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari mereka? Setelah menerima jawaban positif dari pemilik penginapan, ekspresi Lu Yingying membaik, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Mereka sangat penting bagi saya. Minta mereka untuk keluar sekarang. Katakan pada mereka bahwa Lu Yingying ingin bertemu dengan mereka. Kata Lu Yingying. Pemilik penginapan tentu saja tidak berani menunda. Dia menanggapi dan bergegas memasuki penginapan. Setelah beberapa saat, Pemilik penginapan memimpin sekelompok orang keluar. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pemuda dengan wajah yang lembut dan cantik. Di bahu pemuda itu ada loli kecil dengan wajah yang lembut. Mata Lu Yingying yang panjang dan sipit melirik Zhuawen dengan santai. Namun, perhatiannya tertuju pada gadis kecil di punggung Zhuawen. Matanya menunjukkan sedikit kelembutan. Lingyun, apakah kamu masih mengingatku? Lu Yingying tersenyum pada San Lingyun. San Lingyun tentu saja melihat Lu Yingying. Matanya yang besar menatap Lu Yingying dengan takut-takut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, Apakah itu Bibi Yingying? Senyum di wajah Lu Yingying semakin lebar. Dia melangkah maju dan mengambil San Lingyun dari tangan Zhuawen. Kemudian, dia menggendongnya. Lingyun kami sangat pintar. Dia hanya bertemu Bibi beberapa kali saat dia masih kecil. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat Bibi. Kata Lu Yingying sambil tersenyum. 4.116 Kalian pasti murid-murid Raja Veluriam dan Raja Naga Kekaisaran, kan? Apakah kalian satu-satunya yang tersisa dari rakyat kita? Lu Yingying tersenyum hangat pada Sameyi dan Tuo Seng. Sameyi dan Tuo Seng saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka menganggup dengan susah payah. Klan Jinsui, Mata Dewa, dan Meraj Ungu. Beraninya mereka bekerja sama untuk menghancurkan Husli. Sungguh hina, Mata Lu Yingying dipenuhi dengan dingin. Saat dia berbicara, tatapan Lu Yingying tertuju pada Zuo Wen. Lingyun, siapa dia? Lu Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu. Baginya, Zuo Wen adalah orang asing. Namun, dia berjalan di depan Sameyi dan Tuo Seng. Senior Lu, namaku Zuo Wen. Aku murid Lingyun. Kata Zuo Wen sambil tersenyum. Jadi, kamu murid Lingyun. Lu Yingying mengangguk. Dia tidak terlalu memperhatikan Zuo Wen. Bibi, murid adalah penyelamat klan Huk Su kita. Ketika tiga klan besar menyerbu Husli, dia sendirian membunuh tiga pemimpin klan dan semua seniman bela diri elit mereka. Dia bahkan menuntun kita melarikan diri dari Si Kou Hongfei. Kejar mereka. Pada akhirnya, dia bahkan mengalahkan Si Kou Hongfei. Kata San Lingyun sambil tersenyum. Apa? Dia seorang diri membunuh para leluhur tiga klan besar dan mengalahkan Si Kou Hongfei. Ini. Ekspresi Lu Yingying akhirnya berubah. Dia menatap pemuda di depannya dengan saksama. Aura pemuda itu memang kuat. Namun, dia hanya berada di alam transformasi bintang kuno pertengahan. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tiga pemimpin klan, apalagi Si Kou Hongfei. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lingyun, apakah kamu bercanda? Dia benar-benar membunuh tiga pemimpin klan dan Si Kou Hongfei. Lu Yingying bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, kalau tidak percaya, tanya saja pada Samei dan Tuo Seng. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri di kota Huk Su. Kata San Lingyun polos. Kamu Zua Wen, kan? Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, karena Anda berhasil membawa orang-orang saya keluar, saya harus berterima kasih. Ini adalah obat ilahi tingkat sembilan yang menghancurkan surga. Anggap saja ini hadiahku untukmu atas nama husli. Lu Yingying tiba di hadapan Zua Wen. Dengan gerakan tangannya yang putih bersih, sebuah kotak brokat yang indah muncul di telapak tangannya, dan dia memberikannya kepada Zua Wen. Zua Wen terkejut. Dia menatap wanita cantik berwajah dingin di depannya dan merasa sedikit tidak berdaya. Sepertinya Lu Yingying telah salah paham padanya. Senior Lu, tidak perlu hadiah apapun. Lingyun adalah guruku. Kebaikan guru sebesar gunung, tentu saja aku tidak akan menyelamatkannya. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menolak hadiah terima kasih dari Lu Yingying. Lu Yingying melirik Zua Wen dengan heran, tetapi dia tidak menolak. Dia menyingkirkan kotak brokat itu dan melanjutkan, kalau begitu, saya berterima kasih atas nama Husli atas bantuanmu. Meskipun kamu murid Lingyun, kamu bukan murid Husli. Oleh karena itu, jika aku membawa kalian ke kota suci Dewa Penyihir tanpa izin, aku khawatir itu tidak pantas. Ekspresi San Lingyun, Sam Mei, dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Lu Yingying. Zua Wen menatap Lu Yingying dalam-dalam dan tersenyum. Senior Lu, jangan khawatir. Aku tidak akan bersikap keras kepala untuk mengikutimu ke kota suci Dewa Penyihir. Namun, Lingyun adalah guruku. Aku berharap setelah mereka memasuki kota suci Dewa Penyihir, mereka akan diperlakukan dengan baik. Mereka tidak akan dianiaya. Jika aku tahu mereka telah dianiaya dengan cara apapun, aku pasti akan pergi ke kota suci Dewa Penyihir dan meminta keadilan. Lu Yingying mengerutkan kening. Kultivasi pemuda ini biasa saja, tetapi nadanya tidak kecil. Jangan khawatir. Lagi pula, aku adalah anggota klan Husli. Aku tidak akan menganiaya orang-orangku sendiri. Terlebih lagi, sebagai pendamping tau dari pemimpin kota suci Dewa Penyihir, aku punya hak bicara di kota suci Dewa Penyihir. Kata Lu Yingying dengan tenang. Tante, apa yang kami katakan itu benar. Disciple benar-benar menyelamatkan kami. Dia adalah dermawan Husli. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan selamat. Kata San Lingyun cemas. Samei, Tuo Seng, dan yang lainnya juga membela Zua Wen. Lu Yingying tersenyum. Lingyun, kota suci Dewa Penyihir bukanlah kota suci Dewa Penyihir. Itu adalah kota suci Dewa Penyihir. Pada dasarnya mustahil bagi orang yang bukan anggota kota suci Dewa Penyihir untuk masuk. Aku sudah berusaha sekuat tenaga agar pemimpin kota suci Dewa Penyihir mau menerimamu. Jika sekarang ada orang lain, aku khawatir pemimpin kota suci Dewa Penyihir tidak akan setuju. Selain itu, jika kalian ingin bertemu di masa mendatang, kalian dapat bertemu di kota suci Dewa Penyihir. Tidak ada batasan. Zua Wen juga melangkah maju dan mengusap kepala San Lingyun dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, Senior Lu benar. Bagaimanapun, ini bukan Husli. Saat kau kembali, kau harus mendengarkan Senior Lu. Dia pasti akan melindungimu. San Lingyun mengerutkan bibirnya, dan matanya yang besar dan berair sudah memerah. Matanya sudah dipenuhi kabut. Hem, muridku, engkau harus menungguku. Aku masih ingin pergi ke alam nuwa bersamamu. Kau tidak bisa pergi sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Mata San Lingyun memerah. Dia melambaikan tangan kecilnya ke arah Zua Wen dan berkata dengan keras. Haha, aku tidak bisa menentang perintah tuanku. Aku tidak berani pergi sendiri. Kata Zua Wen sambil tersenyum. Zua Wen kemudian berpamitan kepada Samei, Tuo Seng, dan yang lainnya. Mereka kemudian mengikuti Lu Yingying dan meninggalkan Kota Suci Dewa Penyihir. Hei hei, ku kira kau akan mengikuti kami ke Kota Suci Dewa Penyihir. Sekarang, sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Di penginapan, seorang pria berjubah hitam berjalan ke sisi Zua Wen. Dia melihat punggung San Lingyun dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah dan serak. Saudara Duan, saatnya kita menjalankan bisnis kita. Bagaimana dengan pengumpulan informasinya? Tanya Zua Wen dengan tenang. Hampir selesai. Baru saja, gadis kecil itu berkata bahwa kamu membunuh si Koh Hong Fei. Benarkah itu? Duan Zipeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutmu itu benar atau tidak? Tanya Zua Wen. Duan Zipeng mengangkat bahu dan berkata, Bagaimana saya tahu? Lagipula, kamu hanya berada di tahap tengah alam transformasi bintang kuno. Agak berlebihan jika mengatakan bahwa kamu membunuh seorang elit yang telah mengalami kesengsaraan besar alam semesta. Zua Wen tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia berkata, Mari kita rencanakan pertempuran yang akan datang di makam dalam beberapa hari ini. Kita hanya bisa memenangkan perjalanan ini. Lu Yingying kembali ke kota Suci Dewa Penyihir. Setelah menenangkan San Lingyun dan yang lainnya, dia pergi ke Aula Besar Dewa Penyihir. Di Aula Besar Dewa Penyihir berdiri sesosok tubuh yang tinggi dan kekar. Dia adalah pemimpin klan Dewa Penyihir saat ini, Mol Yu Huo. Suami. Lu Yingying membungkuk dalam-dalam pada sosok itu dan berkata dengan hormat. Mol Liu Huo perlahan berbalik. Dia mengenakan jubah sutra emas dan memiliki rambut merah gelap yang panjang. Meskipun dia tampak berusia lebih dari 50 tahun, dia memiliki aura yang mengesankan. Yingying, aku hanya akan menoleransi kekeras kepalaanmu kali ini. Setelah menenangkan orang-orang husli, kau harus mengawasi mereka setiap saat. Mereka tidak boleh berkeliaran di sekitar kota Suci Dewa Penyihir. Jika saya mengetahui bahwa orang-orang husli tidak diizinkan pergi ke tempat yang seharusnya mereka kunjungi. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Mol Yu Huo menatap Lu Yingying dan berkata dengan suara yang dalam. 4117 Pada periode waktu berikutnya, Zhuawan pada dasarnya tinggal di penginapan untuk berkultivasi, sementara Duan Zipeng pada dasarnya tidak berada di penginapan. Sebaliknya, ia sedang mempersiapkan diri untuk pertempuran di makam. Waktu pun berlalu, dan setengah bulan pun berlalu dengan tenang. Akhirnya, pada hari ini, Duan Zipeng mengetuk pintu rumah Zhuawan. Saudara Zhuo, lokasi pasti makam ahli Dharma Kosmik akhirnya ditemukan. Begitu dia memasuki pintu, Duan Zipeng dengan bersemangat berkata kepada Zhuawan tanpa bertele-tele. Zhuawan merasa gembira. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, Saudara Duan, di mana makamnya? Duan Zipeng mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Zhuawan. Ia berbisik, lokasi makam yang sebenarnya ada di dalam lembaran batu giok ini. Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya dari seorang teman di kota Dewa Penyihir. Tidak diragukan lagi. Kau mendapat berita dari kota Dewa Penyihir. Itu berarti, Zhuawan mengerutkan kening. Tebakanmu benar. Orang pertama yang mengetahui tentang makam pusat kekuatan Dharma Kosmik adalah klan Dewa Penyihir. Awalnya, klan Dewa Penyihir berencana untuk memonopoli makam pusat kekuatan Dharma Kosmik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa berita tentang makam itu akan tiba-tiba terungkap. Ada banyak alam di sekitar alam Dewa Penyihir, dan bahkan beberapa jenius di daftar surgawi alam luar, yang juga tertarik dengan masalah ini. Itulah sebabnya kota Dewa Penyihir begitu ramai. Duan Zipeng tersenyum tipis. Lalu berapa banyak orang yang mengetahui lokasi pasti makam pusat kekuatan Dharma Kosmik. Zhuawan punya firasat buruk. Karena Duan Zipeng bisa mendapatkan lokasi spesifiknya, jelas bahwa orang-orang kuat lainnya di alam bebas agung juga bisa mendapatkannya. Seharusnya ada banyak. Lagi pula, aku hanyalah seorang kultifator nakal. Beberapa kekuatan besar memiliki saluran yang sesuai untuk mendapatkan informasi ini. Kompetisi kali ini jelas tidak kecil. Kamu harus berhati-hati. Duan Zipeng berkata dengan ekspresi serius. Sebenarnya, dia masih sedikit khawatir tentang Zhuawan. Bagaimanapun, kultifasi Zhuawan sedikit rendah. Pertempuran untuk makam ini pasti melibatkan para ahli dalam bencana besar langit dan bumi. Jika Zhuawan bertemu lawan seperti itu, dia akan berada dalam bahaya. Zhuawan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kultifasinya hanya berada di tahap tengah alam transformasi bintang kuno, kekuatannya jelas tidak lemah. Selain itu, Dao Arainya baru saja menembus cakrawala pertama tingkat abadi. Para ahli kesengsaraan alam semesta biasa mungkin tidak dapat mengalahkannya. Ayo pergi, kita ke makam dulu saja. Usul Duan Zipeng. Zhuawan mengangguk. Mereka berdua meninggalkan penginapan dan segera meninggalkan kota Dewa Penyihir. Menurut informasi terpercaya yang diperoleh Duan Zipeng, makam itu terletak di suatu tempat bernama Lemba Api Salju, puluhan miliar kilometer di utara kota Dewa Bertuah. Lemba Api Salju adalah tempat berbahaya yang sangat terkenal di domain sihir. Tempat itu sangat berbahaya. Konon, setiap kultifator di bawah alam bebas agung pasti akan mati jika mereka memasukinya. Ketika Zhuawan dan Duan Zipeng tiba di ruang terbuka yang luas di pinggiran Lemba Api Salju, mereka terkejut menemukan bahwa banyak orang telah berkumpul di sana. Terlebih lagi, orang-orang ini telah mendirikan rumah abadi mereka di tempat terbuka. Tampaknya mereka berniat untuk tinggal di sini. Yang membuat ekspresi Zhuawan semakin serius adalah bahwa sekelompok orang di ruang terbuka semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Banyak dari mereka bahkan adalah kultifator alam bebas yang agung. Bahkan yang terlemah di antara mereka berada di alam transformasi bintang kuno. Beraninya seorang junior dari alam transformasi bintang kuno bersikap begitu lancang. Apakah kau ingin mati? Tiba-tiba, di tengah lapangan terbuka, terdengar teriakan tidak bersahabat yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Zhuawan dan Duan Zipeng juga tertarik oleh teriakan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sana. Di depan sebuah rumah abadi di tengah lapangan terbuka, seorang pemuda berambut ungu berdiri dengan tenang, menatap acuh-ta'acuh ke arah lelaki tua berambut putih yang berdiri di dalam rumah abadi. Pemuda berambut ungu itu sangat cantik. Kulitnya bahkan lebih putih dan halus daripada kebanyakan kultifator wanita. Kalau bukan karena jakunnya yang menonjol, akan mudah untuk mengira dia adalah seorang pria yang berpakaian seperti pria. Baru saja, pemilik teriakan keras itu adalah lelaki tua yang berdiri di rumah abadi. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap pemuda berambut ungu itu dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Aura di tubuhnya seperti jurang, berguling ke bawah dan menghancurkan, menyebabkan tekanan di sekitarnya tiba-tiba meroket. Para pembudidaya yang berkumpul di sekitarnya semuanya melarikan diri jauh dengan ketakutan di mata mereka, tidak berani mendekat. Itu adalah orang tua bambu hitam. Dia adalah orang penting di tahap awal kesengsaraan besar alam semesta. Aku tidak menyangka dia akan datang juga. Pak tua bambu hitam adalah seorang kultifator nakal yang tidak tergabung dalam sekte manapun. Tindakannya sangat tidak tahu malu dan tidak masuk akal. Dia juga orang yang pendendam. Bahkan banyak pelindung alam di alam bawah tidak mau bermusuhan dengan pak tua bambu hitam. Apa latar belakang pemuda ini? Melihat auranya, dia hanya berada di puncak alam transformasi bintang kuno. Dia benar-benar berani memprovokasi orang tua bambu hitam. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Banyak orang yang hadir mengenali identitas si tua bambu hitam. Oleh karena itu, mereka memandang pemuda berambut ungu itu dengan rasa kasihan. Zewawan menata pemuda berambut ungu itu lagi. Bukan karena wajahnya yang sangat cantik, tetapi karena ekspresinya yang tenang. Ekspresi itu seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada si tua bambu hitam yang ada di hadapannya. Pak tua bambu hitam, sudah kukatakan sebelumnya. Aku sudah menyukai posisimu. Belum terlambat bagimu untuk enyah sekarang. Kalau tidak, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk enyah nanti. Tepat ketika semua orang mengira pemuda berambut ungu itu akan berlutut dan memohon belas kasihan dari si tua bambu hitam, pemuda berambut ungu itu akhirnya angkat bicara. Namun, kata-kata yang diucapkannya menyebabkan semua orang hangus di luar dan lembut di dalam. Mungkinkah pemuda ini sudah gila? Kau hanyalah sampah transformasi bintang kuno. Apa hakmu untuk mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu kepada seorang ahli kesengsaraan besar semesta? Ini bukan hanya apa yang dipikirkan semua orang, tetapi juga apa yang dipikirkan si tua bambu hitam. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Si tua bambu hitam sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia mengulurkan tangan kanannya ke udara dan kemudian dengan kejam menekan suawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengembun di udara dan berubah menjadi gunung ilusi besar yang menghantam pemuda berambut ungu itu. Mata si tua bambu hitam dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli kesengsaraan besar semesta. Secara alami tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan penuhnya terhadap seorang kultifator transformasi bintang kuno tingkat puncak. Menurutnya, serangan biasa sudah cukup untuk menghancurkan pemuda di hadapannya. Akan tetapi, si tua bambu hitam tidak melihat senyum mengejek di wajah pemuda berambut ungu itu. Tiba-tiba pemuda berambut ungu itu menghunus pedang panjang di pinggangnya dan dengan cepat menebasnya. Cahaya pedang ungu melesat keluar seperti air terjun. Ia berubah menjadi sungai ungu dan menghantam gunung ilusi itu. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, gunung ilusi itu dimusnahkan oleh cahaya pedang ungu. Saat gunung ilusi itu musnah, pemuda berambut ungu itu melangkah maju dan melesat keluar seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan patua bambu hitam. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, pemuda berambut ungu itu telah melewati si tua bambu hitam. Dentang. Pemuda berambut ungu itu perlahan menyerungkan pedang panjangnya dan memperlihatkan jejak senyum jahat. 4118. Pedang yang cepat dan tajam. Zuawan menatap punggung pemuda berambut ungu itu dan tatapannya menjadi sangat serius. Pada saat itu, dia tidak dapat melihat dengan jelas sosok pemuda berambut ungu itu. Dia hanya dapat melihat samar-samar sedikit bayangannya. Perlu diketahui bahwa indera ketuhanan Zuawan jauh lebih kuat daripada indera ketuhanan seorang kultifator transformasi bintang kuno. Bahkan indera ketuhanan banyak kultifator kesengsaraan kiankun tahap awal belum tentu setajam miliknya. Namun, dia tidak dapat melihat gerakan pemuda berambut ungu itu dengan jelas. Ini berarti bahwa kecepatan pemuda berambut ungu itu jauh melampaui harapan Zuawan. Zuawan menatap pedang panjang milik pemuda berambut ungu yang sudah tersarung di pinggangnya. Jika dia tidak salah, pedang panjang ini pastilah senjata astral yang sangat kuat. Terjadi keributan di tempat terbuka. Semua orang menatap pemuda berambut ungu itu dengan tak percaya. Seorang kultifator transformasi bintang kuno benar-benar memotong lengan seorang kultifator kesengsaraan kiankun. Ini terlalu tidak bisa dipercaya. Wajah lelaki tua bambu hitam itu pucat. Ia menatap punggung pemuda berambut ungu itu dan bertanya dengan suara gemetar, Kau? Siapa kau? Orang tua, jangan berpikir bahwa kau tak terkalahkan hanya karena kau telah memasuki alam kecemasan agung. Di mataku, sampah dari dunia rendah sepertimu tidak tahu arti sebenarnya dari alam kecemasan agung. Sekalipun kau mengerahkan segenap kekuatanmu, aku tetap bisa mengalahkanmu, bahkan membunuhmu. Pemuda berambut ungu itu perlahan berbalik. Senyum jahat di bibirnya semakin lebar. Ia melanjutkan, benar, namaku Ziyu. Saat mereka mendengar nama Ziyu, sebagian besar kultifator di ruang terbuka berseru kaget. Si kamu, mungkinkah Ziyu yang menduduki peringkat kelima dalam daftar surgawi alam luar? Aku tidak menyangka kalau makhluk ini juga akan datang ke sini untuk bersaing memperebutkan makam seorang kultifator Dharma Kosmik. Makam seorang kultifator Dharma Kosmik sungguh menarik. Bahkan Ziyu ada di sini. Saya khawatir banyak jenius di daftar surgawi alam luar ada di sini. Petik 2. Petik 2. Lelaki tua bambu hitam itu gemetar. Ia tidak menyangka bahwa orang yang ia temui secara acak itu akan menduduki peringkat kelima dalam daftar surgawi alam luar. Perlu diketahui bahwa 10 besar peringkat surgawi alam luar memiliki catatan pembunuhan para ahli dalam bencana alam semesta. Semuanya adalah para jenius yang sangat menakutkan. Ziyu ini menduduki peringkat kelima dalam daftar surgawi alam luar. Kekuatannya jelas di atas lau Zi bambu hitam. Bukan tidak mungkin baginya untuk membunuhnya. Yang membuat Black Bambu semakin takut adalah kekuatan besar di belakang Ziyu. Para jenius di papan peringkat surga alam luar pada dasarnya semuanya dibina oleh kekuatan utama sejati dari 100 domain alam luar. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang kuat. Ziyu berasal dari salah satu domain super, domain ziling. Kekuatan dibaliknya sangat besar dan bukan sesuatu yang bisa diganggu oleh lelaki tua bambu hitam itu. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku sedang mencari kematian? Ziyu berkata perlahan. Celepuk. Heizu hanya berlutut di tanah dan terus bersujud kepada Ziyu, memohon padanya untuk tidak mengejarnya. Ziyu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Bangun. Aku hanya tertarik pada posisimu, aku tidak ingin membunuhmu. Sekarang enyahlah. Laozi si bambu hitam menghela nafas lega dan bergegas pergi. Dia bahkan tidak berani mengambil kembali kediaman abadinya. Ziyu sama sekali tidak merasa bersalah. Dia terang-terangan tinggal di kediaman abadi Laozi dari bambu hitam, meninggalkan orang-orang di sekitarnya saling menatap. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius di peringkat surgawi alam luar, dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan di transformasi bintang kuno. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Duan Zipeng berdiri di samping Ziyu dan penuh emosi. Ziyu juga mengangguk setuju. Kekuatan Ziyu benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu adalah Ziyu, dia mungkin masih memiliki kekuatan untuk melawan Ziyu jika dia harus menggunakan semua kartu asnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan menjadi lawan Ziyu. Apakah domain super benar-benar sekuat itu? Para junior yang mereka asuh sebenarnya sangat menakutkan. Ziyu bergumam pada dirinya sendiri. Dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, dia juga tahu bahwa Ziyu berasal dari wilayah super. Jika itu adalah domain yang lebih rendah seperti domain Heksu atau domain Dewa Wu, mereka pasti tidak akan mampu menghasilkan seorang jenius mengerikan seperti Ziyu. Namun, domain Ziling mampu membesarkannya. Dapat dilihat betapa kuat dan mengerikannya domain super itu. Semakin tinggi level suatu domain, semakin kuat fondasinya dan semakin luar biasa orang-orangnya. Dan generasi muda yang dibina oleh domain tak terkalahkan dan Akademi Dau Surgawi kuno bahkan lebih menakutkan. Hanya saja generasi muda dari domain tak terkalahkan dan Akademi Dau Surgawi kuno lebih rendah hati. Mereka tidak pernah bersaing untuk peringkat surgawi alam luar. Oleh karena itu, tidak ada kultifator muda dari domain tak terkalahkan dan Akademi Dau Surgawi kuno di peringkat surgawi alam luar. Jika mereka ingin bersaing, peringkat di peringkat surgawi alam luar mungkin akan berubah secara dramatis, kata Duan Sipeng dengan suara rendah. ZI kamu, sungguh menakjubkan. Anda mengusir seorang ahli di tahap awal kesengsaraan semesta segera setelah Anda tiba. Ini benar-benar seperti gaya Anda. Anda memilih yang lemah saat mengambil tulang. Suara yang sedikit mengejek terdengar dari jauh. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda mengenakan topeng. Dia melangkah di udara dan perlahan mendarat di samping rumah abadi Ziyu. Su Zhou, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Ziyu berjalan keluar dari Immortal Mansion dan menatap pemuda bertopeng itu dengan ketakutan. Su Zhou, mungkinkah Su Zhou, yang berada di peringkat keempat di Outer Realm Heavenly Ranking. Dia adalah seorang jenius yang lebih kuat dari Ziyu. Aku tidak menyangka bahkan dia akan datang. Ini benar-benar tidak terduga. Saat Ziyu memanggil nama pemuda bertopeng itu, terjadi keributan lain di tempat terbuka itu. Su Zhou tersenyum lembut. Apakah kamu tidak akan mengundangku masuk untuk duduk ketika kamu bertemu dengan seorang teman lama? Ziyu menyipitkan matanya dan tersenyum. Kakak Su Zhou, silakan ikut aku ke dalam rumah. Setelah Su Zhou dan Ziyu memasuki Immortal Mansion, keributan di sekitarnya bukan saja tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih serius. Saudara Zhuo, dua teman yang saya janjikan sudah tiba. Ikutlah dengan saya untuk menemui mereka. Kita memiliki lebih banyak orang dalam pertempuran memperebutkan makam ini. Kita dapat saling menjaga dan mengurangi risiko secara signifikan. Duan Zipeng tiba-tiba berkata kepada Zua Wen. Zua Wen berpikir sejenak dan mengangguk. Maka, mereka berdua diam-diam meninggalkan tempat terbuka itu. Di sebuah hutan bambu lebat sekitar 7 atau 8 km dari ruang terbuka, dua sosok telah lama menunggu di sana. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tidak tampak tua, berusia sekitar 30 tahun. Ia mengenakan jubah abu-abu dan tampak sangat cakep dan energi. Wanita itu sangat menawan dan mempesona. Sepasang mata phoenixnya yang sipit sangat menggoda. Yang lebih langka lagi adalah aura pria dan wanita ini sangat luas. Meskipun sedikit lebih rendah dari Duan Zipeng, itu tidak terlalu jauh. Mereka mungkin ahli tahap akhir dari kesengsaraan besar Kiankun. Ketika Duan Zipeng dan Zua Wen tiba di hutan bambu, pria dan wanita itu menyambut mereka dengan senyuman. 4.119 Kakak Lin, kakak Ipar, lama tak jumpa. Duan Zipeng menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Zua Wen diam-diam menatap pria dan wanita di depannya. Duan Zipeng telah memperkenalkan mereka kepada Zua Wen dalam perjalanan ke sini. Pria dan wanita itu adalah sepasang sahabat tau dari alam perantara, pahlawan air dan api. Pria itu bernama Lin Long dan wanita itu bernama Ling Long. Keduanya pandai bekerja sama. Meskipun kultivasi mereka tidak sebaik Duan Zipeng, jika mereka bekerja sama, bahkan Duan Zipeng mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Saudara Duan, Anda terlalu sopan. Bukankah kamu mengatakan kita berempat kali ini? Di mana orang lainnya? Lin Long bertanya dengan sopan. Duan Zipeng tersenyum sedikit malu dan berkata, Aku lupa memperkenalkan kalian berdua. Orang di sampingku ini bernama Zua Wen, seorang temanku yang telah melalui hidup dan mati bersama. Dia orang keempat yang memasuki makam kali ini. Lin Long dan Ling Long akhirnya menatap Zua Wen dengan tatapan aneh di mata mereka. Baru saja, ketika Zua Wen bersama Duan Zipeng, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, aura Zua Wen terlalu lemah. Dia hanya berada di tahap tengah transformasi bintang kuno. Menurut pendapat mereka, orang keempat yang diundang oleh Duan Zipeng setidaknya harus menjadi ahli kesengsaraan semesta. Siapa yang mengira bahwa itu hanyalah seorang pria kecil di transformasi bintang kuno? Saudara Duan, bukan berarti aku meremehkan temanmu, tetapi kultivasi temanmu terlalu lemah. Setelah memasuki makam, apakah kamu yakin dia bisa melindungi dirinya sendiri? Tahukah kamu, kami tidak ingin khawatir tentang keselamatan kami saat menjelajahi makam itu. Dan keselamatan rekan satu tim kita, Lin Long mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tatapan mata Zua Wen tenang, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Lin Long jelas mengira dia akan menjadi beban. Duan Zipeng berkata dengan serius, Saudara Lin, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saudara Zuo adalah teman saya. Kali ini, aku harus membawanya ke makam. Jika kau tidak setuju, maka perjanjian kita bisa jadi tidak sah. Lin Long dan Ling Long saling berpandangan dan ragu-ragu. Pertarungan memperebutkan makam kali ini penuh dengan bahaya. Ada banyak kultivator kuat, meskipun mereka berdua kuat, mereka masih sedikit lemah. Itulah sebabnya mereka bergabung dengan Duan Zipeng. Jika Duan Zipeng mengundurkan diri karena hal ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Bagaimana dengan ini? Dia akan memasuki makam bersama kita, tetapi kamu harus bertanggung jawab atas keselamatannya, Saudara Duan. Istriku dan aku tidak akan bertanggung jawab untuk itu. Lin Long berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Duan Zipeng tidak senang, dia tahu bahwa tidak realistis meminta Lin Long dan Ling Long untuk melindungi Zuo Wan, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Saudara Duan, jangan khawatir. Setelah memasuki makam, aku tidak punya masalah melindungi diriku sendiri. Zuo Wan menepuk bahu Duan Zipeng dan tertawa. Duan Zipeng tersenyum getir. Dia jelas menganggap kata-kata Zuo Wan sebagai bentuk penghiburan dan tidak menganggapnya serius. Lin Long dan istrinya, di sisi lain, menyeringai tanpa malu-malu. Mereka agak meremehkan kata-kata Zuo Wan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka tiba di ruang terbuka di luar lembah api salju. Agar tidak menarik perhatian, mereka berempat mendirikan tempat tinggal abadi sederhana di sudut ruang terbuka dan tinggal di sana untuk sementara. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kultifator yang datang ke tempat terbuka di luar lembah api salju. Tidak ada kekurangan kultifator kuat dari kesengsaraan besar Kian Kun. Selain itu, ada banyak jenius dari daftar surgawi alam luar, seperti Fudi, yang menduduki peringkat ke-10, Shen An, yang menduduki peringkat ke-15, dan Zhao Tianyi, yang menduduki peringkat ke-20. Ada lebih dari 10 orang jenius dari daftar surgawi alam luar yang datang kali ini. Di antara mereka, ada 3 orang di 10 besar, 2 orang di 20 besar, dan sisanya tidak berada di 20 besar. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa diremehkan. Selain itu, ada banyak pelindung dari alam luar. Tentu saja, pelindung ini berasal dari alam bawah. Tentu saja, para master sejati di domain menengah dan tingkat tinggi tidak akan tertarik pada makam seorang ahli Dharma kosmik ini. Yang lebih mengejutkan Zuawan adalah Klan Nuwa juga datang. Akan tetapi, orang-orang dari Klan Nuwa yang datang kali ini bukanlah para kultifator kuat Klan Nuwa, melainkan generasi muda Klan Nuwa. Pemimpin tim Klan Nuwa adalah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-72 dalam daftar surgawi alam luar. Namanya adalah Lairong. Lairong adalah seorang pemuda yang tampak tidak lebih dari 20 tahun. Wajahnya tampan dan lembut seperti batu giyok. Dari jauh, dia tampak lebih seperti seorang pria sejati. Selain itu, tim yang dibawa Lairong pada dasarnya terdiri dari generasi muda Klan Nuwa. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Zuawan adalah pria parubaya di samping Lairong. Dilihat dari aura pria parubaya itu, kultifasinya mungkin tidak jauh lebih lemah dari Duan Zipeng. Jelas, status Lairong di Klan Nuwa tidaklah rendah. Ia bahkan memiliki seorang kultifator kuat di puncak kesengsaraan besar Kian Kun yang melindunginya. He he, Klan Nuwa, aku telah dikejar dengan sangat menyedihkan selama bertahun-tahun ini. Sudah saatnya Klan Nuwa membayar harganya. Ketika Lairong dan yang lainnya tiba di pinggiran lembah api salju, Duan Zipeng berjalan keluar dari kediaman abadi seperti seekor kucing yang mencium bau darah. Dia menatap dingin ke arah Lairong dan yang lainnya. Saudara Zuo, jika ada kesempatan, aku harus membunuh orang-orang dari Klan Nuwa ini. Bisakah kau menahan Lairong? Duan Zipeng tiba-tiba menatap Zuawan dengan hati-hati dan bertanya. Zuawan tidak berbicara. Sebaliknya, dia membalikkan tangan kanannya. Seketika, garis-garis pola formasi muncul di telapak tangannya. Dengan level keterampilan formasi Zuawan saat ini, ia telah lama melampaui level mengandalkan cakram formasi untuk mengatur formasi. Ia telah mencapai level di mana ia dapat memadatkan pola formasi yang sangat kuat sesuka hati. Sungguh kekuatan formasi yang dahsyat. Ini adalah, Saudara Zuo, jadi kamu adalah dewa formasi tingkat abadi setengah langkah. Duan Zipeng sangat gembira. Zuawan menyingkirkan pola formasi di telapak tangannya. Pola formasi setengah langkah tingkat abadi ini disiapkan dengan santai oleh Zuawan. Duan Zipeng tidak tahu banyak tentang master dewa formasi. Lagi pula, mustahil bagi master dewa formasi tingkat abadi setengah langkah untuk mengatur pola formasi tingkat abadi setengah langkah sesuka hati. Hanya master dewa formasi tingkat abadi sejati yang bisa melakukan itu. Tentu saja, Zuawan tidak sengaja menjelaskannya. He he, dengan bantuan saudara Zuo, tim klan Nuwa ini tidak akan bisa melarikan diri. Duan Zipeng dalam suasana hati yang baik dan cukup bersemangat. Dalam beberapa hari berikutnya, lembah api salju belum sepenuhnya dibuka. Jumlah pembudidaya di ruang terbuka meningkat, dan kelebihan wilayah berkurang. 4.120. Tak lama kemudian, kesunyian lembah api salju benar-benar terpecahkan oleh kedatangan sebuah tim. Tim ini berasal dari klan dewa sihir. Pemimpinnya adalah pemimpin klan dewa sihir, Mo Liu Huo, dan penjaga domain, Mo Fiou. Tidak seorang pun menduga bahwa hanya dua ahli alam bebas agung dari domain dewa sihir yang akan datang. Jelas bahwa klan dewa sihir sangat mementingkan pertempuran untuk makam ini. Pemimpin klan Mo, kami sudah menunggu di sini begitu lama. Ku rasa sudah waktunya bagimu untuk membuka lembah api salju. Setelah tim klan dewa sihir tiba, seorang ketua berjubah hijau perlahan keluar dari kediaman abadi dan berbicara perlahan. Suaranya sekeras lonceng, menyebar ke seluruh lembah api salju. Aura tetua berjubah hijau itu sangat luas, tidak jauh lebih lemah dari Duan Zipeng. Jelas, dia juga seorang ahli di puncak kesengsaraan kosmos. Usai sesepu berjubah hijau itu bicara, para ahli kesengsaraan kosmos semua berjalan keluar dari kediaman abadi mereka masing-masing dan menatap tim klan dewa sihir dengan tatapan tidak bersahabat. Pintu masuk ke lembah api salju selalu misterius. Bahkan sebagian besar praktisi domain dewa sihir merasa sulit menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Lembah api salju dikelilingi oleh batasan alam yang sangat kuat. Konon, batasan itu telah mencapai tingkat abadi. Bahkan seorang ahli dari alam bebas yang agung mungkin tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Pintu masuk. Sebagian besar praktisi domain dewa sihir tahu bahwa meskipun pintu masuk ke batasan alami itu misterius, namun itu selalu berada di tangan para petinggi klan dewa sihir. Asalkan klan dewa sihir bersedia membuka pintu masuk sebenarnya ke lembah api salju, mereka semua bisa memasuki lembah api salju. Tentu saja, meskipun batasan alamnya itu kuat, tidak ada kekurangan ahli kesengsaraan kosmos di sini. Jika mereka dapat mengatasi semua kesulitan dan bergabung, bahkan batasan alamnya dapat dihancurkan dengan paksa. Namun, mereka tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama. Pertama, karena orang-orang ini berasal dari berbagai kekuatan dan hati mereka tidak bersatu. Kedua, mereka khawatir jika mereka dengan paksa menghancurkan batasan alami, itu mungkin menghancurkan lembah api salju dan memengaruhi kelahiran lembah api salju. Makam para ahli Dharma Kosmik Semua orang paham bahwa mereka berkumpul di luar lembah api salju beberapa hari ini terutama untuk menunggu kedatangan orang-orang dari domen dewa sihir. Asalkan masyarakat di domen dewa sihir bersedia membuka lembah api salju, tentu saja akan berakhir bahagia. Semua mata tertuju pada Moliuhuo dan Mofiyo, yang berada di barisan terdepan dari tim klan dewa sihir. Mereka tahu bahwa sekaranglah saatnya untuk mengambil keputusan. Wajah Moliuhuo dan Mofeng Yu berubah sangat serius. Mereka tentu saja memahami taruhannya. Jika mereka tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, para ahli yang berkumpul di sini kemungkinan akan mengeroyok mereka. Semuanya, kami dapat memahami perasaan kalian. Kami tentu akan membuka lembah api salju, kata Moliuhuo dengan suara rendah. Asalkan kalian bersedia membuka lembah api salju, dan permintaan kalian tidak terlalu berlebihan, tentu saja kami akan menyetujuinya, jawab tetua berjubah hijau yang berbicara di awal. Di tanah yang kosong, semua orang menganggupkan kepalanya pelan, menyetujui perkataan tetua berjubah hijau itu. Makam seorang ahli Dharma kosmik akan segera lahir di lembah api salju. Saya rasa semua orang tahu tentang ini. Permintaan kami tidak terlalu banyak. Jika klan dewa sihir dapat memasuki bagian terdalam makam, kami meminta untuk menjadi yang pertama memilih. Kita dapat memilih harta karun. Harta karun lainnya akan bergantung pada kemampuan kita sendiri. Bagaimana dengan itu? Kata Moliuhuo acuh tak acuh. Semua orang menjadi gempar ketika mendengar ini. Menurut mereka, permintaan Moliuhuo agak berlebihan. Tentu saja, ini untuk para ahli kesengsaraan kosmik. Bagi sebagian besar kultifator transformasi bintang kuno, hal itu tidak memengaruhi mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah kultifator transformasi bintang kuno dan tidak dapat bersaing dengan para ahli kesengsaraan kosmik. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengambil harta karun di luar makam. Jika kamu tidak setuju, klan dewa sihir memiliki tulang punggung. Bahkan jika kedua belah pihak menderita kerugian, kami tidak akan mudah berkompromi. Moliuhuo berkata dengan suara rendah. Menghadapi sikap Moliuhuo yang agak pantang menyerah, semua orang mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Tetua berjubah hijau itu berpikir sejenak dan berkata dengan tenang, ada satu syarat. Harus ada setidaknya tiga harta karun di bagian terdalam makam. Kita bisa membiarkan klan penyihir memiliki prioritas untuk memilih satu. Setelah tetua berjubah hijau mengajukan usulan ini, tidak ada seorang pun yang keberatan. Jelas, mereka semua setuju dengan usulan ini. Baiklah, Moliuhuo mengangguk. Karena kita sudah mencapai kesepakatan, ketua klan Mo, mengapa kau tidak membuka lembah api salju? Kata Ziyu dengan tidak sabar. Selanjutnya, Moliuhuo dan Mo Feng Yu saling berpandangan. Mereka masing-masing mengeluarkan token Giyok dan tiba di tebing terpencil di lembah api salju. Mereka berdua membentuk segel tangan dan mengirimkan gelombang kekuatan suci ke token Giyok mereka masing-masing. Pola-pola yang padat dan rumit pada token Giyok mulai menyala dan kemudian berubah menjadi dua ular cahaya. Mereka dengan cepat saling terkait dan bergegas ke lembah api salju. Setelah sekitar sepuluh tarikan napas, seberkas cahaya melesat keluar dari lembah api salju. Cahaya itu menembus awan dan menembus langit. Di bawah tatapan orang banyak yang terkesima, seberkas cahaya itu benar-benar membelok ke bawah, mendarat di tebing tempat Moliuhuo dan yang lainnya berada. Sinar cahaya ini adalah jalan masuk ke lembah api salju. Semuanya, klan dewa sihir kita akan maju lebih dulu. Moliuhuo dengan santai menjelaskan dan memimpin tim klan dewa sihir ke lembah api salju melalui seberkas cahaya. Moliuhuo ini benar-benar licik. Dia memanfaatkan fakta bahwa kita tidak mengenal pintu masuk dan menyerbu lembah api salju terlebih dahulu. Duan Zipeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Banyak kultifator di ruang terbuka juga agak tidak puas. Namun, setelah ketidakpuasan mereka, mata mereka dipenuhi dengan gairah yang kuat. Lembah api salju akhirnya dibuka. Ayo cepat masuk. Setelah penundaan singkat, semua orang di ruang terbuka bergegas ke seberkas cahaya dan dikirim ke lembah api salju oleh kekuatan seberkas cahaya. Bahkan para ahli bencana besar langit dan bumi tidak mau ketinggalan dan bergegas masuk pada saat pertama. Saudara Zuo, Saudara Lin, dan Nona Linglong, ayo masuk juga. Ingat, kita harus selalu bersama. Jangan sampai tertinggal. Duan Zipeng berkata kepada Zuo Wen dan dua orang lainnya dengan suara pelan. Lin Long dan istrinya memandang Zuo Wen dengan jijik dan mengangguk hati-hati pada Duan Zipeng. Sampai jumpa di video selanjutnya.